Apa rencananya? Mei Su bertanya pada Jiang Ye dengan secerca harapan di mata indahnya. Alasan mengapa kera-kera iblis ini menyerang kita dengan gila-gilaan dan bekerja sama dengan baik adalah terutama karena pemimpinnya memerintah mereka dari belakang. Selama kita dapat menemukan pemimpinnya dan membunuhnya, kawanan kera iblis akan kacau balau dan kita akan punya kesempatan untuk keluar. Sayangnya, itu hampir mustahil. Pemimpinnya terlalu jauh dari kita dan ada sekelompok kera iblis di antara kita. Jiang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, ada kemungkinan besar dia bisa mendekati pemimpin itu, tetapi dia tidak yakin bisa membunuhnya. Pemimpin kera iblis adalah eksistensi yang menakutkan di puncak alam penciptaan. Bahkan jika Jiang Ye berada di puncak alam penciptaan dan di lingkungan yang tidak kekurangan energi dao surgawi, akan tetap sulit untuk membunuhnya. Tak perlu dikatakan lagi, di lingkungan seperti Deat Canyon, energi dao surgawi bahkan lebih langka. Jiang Ye mungkin akan kelelahan setelah berusaha keras mendekati pemimpin kera iblis. Menghadapi pemimpin kera iblis hanya akan menghasilkan kekalahannya. Mei Su juga menyadari bahwa rencana Jiang Ye terlalu sulit. Matanya yang indah terkulai dan dia tersenyum pahit. Paman Jiang, apakah kita akan mati di sini hari ini? Jiang Ye terdiam. Menurutnya, ini tidak bisa dihindari. Ada terlalu banyak kera iblis di sekitar mereka dan pasukan kavaleri mereka hampir mencapai batasnya. Musuh kuat dan mereka lemah. Hasil akhirnya sudah jelas. Pof! 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 Tiba-tiba, teriakan melengking terdengar dari depan. Kera-kera iblis yang menghalangi jalan mereka menjadi gila dan mereka menyerbu ke dalam kavaleri, hampir mempertaruhkan nyawa mereka untuk melukai mereka. Seketika, korban dari pasukan berkuda itu bertambah banyak. Banyak dari mereka bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka dicabik-cabik oleh cakar ganas kera iblis itu. Untuk sesaat, pasukan kavaleri mulai mundur. Suara mendesing. Suara mendesing. Suosh! 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 Kera iblis yang telah mengepung mereka maju dan mengepung Mei Su, Jiang Ye, dan yang lainnya. Jiang Ye, Mei Su, dan yang lainnya semuanya pucat dan mata mereka dipenuhi keputusasaan. Mengaum! Menggantung di atas tebing, mata merah pemimpin kera iblis itu memancarkan cahaya berdarah yang kejam. Ia mengangkat kepalanya dan melolong. Suaranya jauh dan panjang, dan bahkan mengandung kesedihan dan keanehan yang mengerikan. Di bawah lolongan pemimpin kera iblis, semua kera iblis dinarai meraung ke langit, seolah-olah mereka sedang merayakan kemenangan mereka yang semakin dekat. Pochi! Akan tetapi, lolongan pemimpin kera iblis itu hanya berlangsung sebentar sebelum lolongannya yang agung berubah menjadi jeritan yang membekukan darah. Seberkas cahaya merah darah melesat di langit dan menghantam dada pemimpin kera itu. Pemimpin kera itu melayang dan membenamkan dirinya ke dinding di belakangnya. Teriakan kesakitan terus terdengar. Kelompok kera iblis yang meraung serempak itu berhenti seolah-olah mereka telah ditampar. Mereka menatap dengan tercengang ke arah pemimpin kera iblis yang telah mengeluarkan teriakan menyedihkan. Di puncak ngarai, dada pemimpin kera jahat telah tertusuk panah berdarah, dan dipaku ke dinding. Pemimpin kera jahat itu terus berjuang, tetapi tidak dapat menyingkirkan anak panah darah itu. Ia hanya dapat bergelantungan pasif di dinding ngarai seperti badut agar semua orang dapat melihatnya. Mei Su, Jiang Ye, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa pemimpin kera iblis telah mengeluarkan perintah terakhir bagi kelompok kera iblis untuk melancarkan serangan habis-habisan dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Mereka tidak menyangka kejadian yang tidak terduga seperti itu akan terjadi. Apa yang sebenarnya kau teriakan? Kau menyebalkan sekali. Aku bisa menahannya jika hanya kau yang mengaum. Mengapa kau perintahkan semua kera iblis mengaum bersamamu? Apa kau mencoba memecahkan gendang telingaku? Suara yang agak tidak sabar terdengar. Sekelompok orang yang awalnya tercengang dan sekelompok kera iblis menemukan bahwa sosok tinggi telah berjalan keluar dari bayang-bayang dinding batu beberapa ratus meter di depan mereka. Itu adalah seorang pria muda dengan ekspresi tenang, memegang busur panjang berwarna merah darah di tangan kirinya. Orang ini adalah Zwa Wen. Awalnya, dia tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain dan berencana untuk masuk lebih dalam Kedeat Kenian. Lagipula, sebagian besar kera iblis tertarik pada Jiang Ye dan yang lainnya, yang menciptakan peluang bagi Zwa Wen. Akan tetapi, pemimpin kera jahat itu diam-diam memanggil kera jahat lainnya untuk menjaga pintu masuk ke kedalaman ngarai kematian, sambil menatap Zwa Wen dengan penuh rasa iri. Dia tahu bahwa pemimpin kera iblis itu tidak berniat melepaskannya. Dia takut setelah Jiang Ye dan yang lainnya terbunuh, dia akan segera dikepung oleh kera iblis ini. Karena mereka harus bertarung cepat atau lambat, Zwa Wen berpikir lebih baik mengambil inisiatif dan menyingkirkan pemimpin kera iblis itu terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia segera mengeluarkan busur ilahi Hou Yi. Kekuatan pemimpin kera jahat ini memang mengerikan. Kekuatannya seharusnya setara dengan kekuatan tempur seorang ahli alam penciptaan puncak. Zwa Wen tidak berani ceroboh, jadi dia mengeluarkan panah ilahi Hou Yi dan menembakkannya ke arah pemimpin kera jahat. Saat itu, pemimpin kera iblis itu melolong ke langit dan sama sekali tidak memperhatikan Zwa Wen. Oleh karena itu, ia langsung tertusuk oleh anak panah itu. Kalau bicara logika, dengan kekuatan panah ilahi Hou Yi, panah ini seharusnya bisa mencabik-cabik pemimpin kera iblis itu hingga hancur total. Namun hasilnya, meskipun pemimpin kera jahat itu terluka parah, ia sebenarnya tidak mati. Kekuatan panah ilahi Hou Yi telah sangat melemah di Deat Kenyan. Tatapan mata Zwa Wen tampak serius. Dia tahu bahwa bukan karena pemimpin kera iblis itu kuat, tetapi karena kekuatan panah dewa Hou Yi telah melemah. Jika mereka berada di dunia luar, pemimpin kera jahat itu pasti sudah lama mati. Tidak akan ada ruang untuk perlawanan. Mengaum. Pemimpin kera jahat itu meraung marah dan menatap Zwa Wen, seakan ingin mencabik-cabik Zwa Wen dengan tatapannya. Setelah pemimpin kera iblis itu meraung, kawanan kera iblis yang semula linglung pun langsung bergerak. Semua kera iblis yang hadir bergegas menuju Zwa Wen seolah-olah mereka sudah gila. Bahkan kera jahat yang menghalangi di depan pasukan kavaleri langsung meninggalkan pasukan kavaleri dan bergegas menuju Zwa Wen. Jiang Ye, Mei Su dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka situasi akan berkembang sampai titik ini. Kera-kera jahat itu benar-benar meninggalkan mereka begitu saja. Nona, ini kesempatan bagus. Ayo kita pergi. Jiang Ye tersadar dari keterkejutannya dan menunjukkan ekspresi gembira. Dia buru-buru menarik Mei Su dan memimpin pasukan kavaleri lainnya untuk melarikan diri menuju pintu masuk ngarai. Paman Jiang, bagaimana dengan orang itu? Mei Su berbalik dan melihat sosok yang dikelilingi oleh kera jahat yang tak terhitung jumlahnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Nona, jangan khawatir tentang dia. Ini kesempatan terbaik kita untuk melarikan diri. Orang itu sudah meninggal. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Jiang Ye melirik Zwa Wen dengan ekspresi rumit. Dia secara alami menebak maksud Mei Su dan berkata dengan suara yang dalam. Mei Su menunjukkan sedikit rasa kasihan, namun dia tidak mengatakan apa-apa dan tetap diam. Apa yang dikatakan Jiang Ye benar? Pasukan kavaleri kota suci tidak sebanding dengan kera jahat. 3.132 Mengaum, mengaum. Raungan ganas dari kera iblis datang dari segala arah, menggetarkan gendang telinga dan terdengar sangat keras. Zwa Wen berdiri sendirian di tempat yang sama, tubuhnya tegak lurus, seperti panji besar yang tidak akan pernah jatuh. Apakah kau mencoba menekanku dengan angka? Zwa Wen mengjilat bibirnya. Ia melihat kesekeliling aliran kera iblis yang tak berujung, matanya penuh dengan semangat juang. Aura mengerikan yang dapat mengguncang langit dan bumi melonjak keluar dari tubuhnya. Dari kejauhan, orang bisa melihat bahwa seluruh tubuh Zwa Wen memancarkan cahaya sebening kristal yang berkelap-kelip seperti kristal. Pada saat ini, Zwa Wen tidak menahan diri. Dia sepenuhnya melepaskan kekuatan tubuh suci pangu bintang enam tahap akhir. Kera iblis ini tidak sederhana. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan sang pencipta. Pemimpin kera iblis bahkan lebih kuat. Itu adalah eksistensi yang mengerikan di puncak alam sang pencipta. Zwa Wen tidak berani hanya menggunakan garis darah pemakan raja untuk menghadapi musuh. Itu sama saja dengan mencari kematian. Engah! Telapak tangan kanan Zwa Wen tiba-tiba terjulur ke depan dan mencengkeram kepala kera iblis yang menyerbu di depan. Dia meremasnya dengan kuat, dan kekuatan yang mengerikan meletus. Kera iblis itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum kepalanya dihancurkan oleh Zwa Wen. Ia langsung mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Zwa Wen meremas kera iblis hingga mati, 7 atau 8 kera iblis segera menyerang Zwa Wen dari segala arah. Namun, saat serangan itu mendarat di tubuh Zwa Wen, energi distorsi ruang waktu yang aneh muncul. Serangan dari 7 hingga 8 kera iblis itu langsung terhenti. Mata merah mereka dipenuhi dengan kebingungan. Mereka tidak mengerti mengapa serangan mereka tidak dapat dilancarkan. Mereka berhenti di udara. Takdir membunuh ruang dan waktu. Mata Zwa Wen dingin. Kekuatan distorsi ruang waktu di sekitar tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya ungu yang menyala-nyala. Selanjutnya, kekuatan distorsi ruang waktu terus berkembang, akhirnya berubah menjadi sungai ungu yang luas dan begelombang tanpa batas. Sungai ungu ini mengandung kekuatan misterius yang dapat menentang takdir. Sungai ungu itu tersapu dan 8 kera iblis itu langsung tersapu. Ketika kera iblis itu muncul kembali, mereka tampak pingsan dan jatuh ke tanah di kejauhan. Aura mereka telah sepenuhnya menghilang. Yang anehnya, kera-kera setan ini tidak mengalami luka apapun di tubuhnya, tetapi mereka mati begitu saja. Wuss, wuss. Sungai ungu itu menjadi semakin bergolak, berputar di sekitar Zwa Wen seperti sepotong sutra ungu besar, menari di udara dalam posisi melingkar. Semua kera jahat yang menerkamnya tersapu oleh sungai ungu dan menghilang tanpa jejak. Roda takdir kera iblis ini telah dihancurkan oleh penghancuran ruang waktu takdir. Tanpa takdir, jiwa mereka telah lenyap. Tidak ada perbedaan antara hidup dan mati. Wajah Zwa Wen pucat pasi, seni suci pembunuh ruang waktu takdir ini menghabiskan energi yang mengerikan. Terlebih lagi, dia berada di lingkungan yang keras di Deat Kenyan. Energi Dao Surgawi di tubuhnya dikonsumsi dengan sangat cepat. Oleh karena itu, saat dia menggunakan Destiny Space Time Annihilation, dia mengeluarkan tumpukan kristal asal Dao Surgawi bermutu tinggi dari dunia makro dan menyerap energi Dao Surgawi di dalamnya seperti seekor paus yang menghisap air. Pada saat ini, Zwa Wen berada di tengah sungai ungu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pemimpin kera iblis yang terjepit di dinding batu oleh panah ilahi Hou Yi. Matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Dia melangkah maju perlahan dan berjalan menuju pemimpin kera iblis. Sungai ungu yang mengerikan itu terus meluas dan menyebar di sekelilingnya. Selain itu, gelombang ungu yang sangat mengerikan melonjak di dalam sungai ungu itu. Setiap gelombang dapat menyapu bersih seekor kera iblis yang mendekat, mencekiknya sampai mati. Namun, kera iblis di sekitarnya tidak mengenal rasa takut. Mereka terus maju satu demi satu, ingin membunuh Zwa Wen sepenuhnya. Sayangnya, kera iblis tidak dapat menembus jangkauan pertahanan Destiny Space Time Annihilation sama sekali. Paman Jiang, lihat, pemuda itu. Di antara para prajurit kavaleri kota ilahi, telinga Mei Su yang imut berkedut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Zwa Wen. Dia melihat sebuah pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan selama sisa hidupnya. Pemuda itu, yang mereka duga pasti akan mati, kini dikelilingi oleh sungai ungu yang mengamuk. Kera iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tersapu setelah bergegas ke sungai ungu. Mereka jatuh ke tanah dengan tubuh mereka yang utuh, tetapi aura mereka benar-benar hilang. Mereka benar-benar mati. Di sisi lain, pemuda itu bagaikan dewa iblis. Ia berjalan perlahan melewati kerumunan kera iblis, aman dan sehat. Di sisi lain, kera iblis yang ingin mencelakainya semuanya mati. Sungguh kemampuan ilahi yang luar biasa. Pria muda ini tidak sederhana. Jiang Ye juga berhenti dan menatap Zwa Wen. Matanya tak dapat menahan diri untuk tidak melebar. Namun, Jiang Ye segera menampakkan ekspresi bingung dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemampuan ilahi yang begitu kuat pasti menghabiskan banyak energi dao surgawi. Pemuda ini tidak akan bisa bertahan lama. Hasil akhirnya akan sama saja. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Mata indah Mei Su berkedip-kedip. Dia menggertakan giginya dan berkata, Paman Jiang, kita bisa lolos karena pemuda ini. Bagaimana kalau kita pergi dan membantunya? Jiang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona, kita belum sepenuhnya terbebas dari bahaya. Jika kita pergi dan menolongnya, aku khawatir kita akan mati di sini bersamanya. Ayo pergi sekarang. Mei Su tidak tahan lagi. Dia berkata dengan air mata di matanya yang indah, Paman Jiang, jika bukan karena pemuda ini, kita tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang dia terjebak dalam kera iblis. Apakah kita hanya akan melihatnya mati? Jiang Ye menghela nafas dan berkata, Nona, kita berada dalam kondisi yang buruk sekarang. Apa yang bisa kita lakukan jika kita pergi? Kita hanya akan mengirim diri kita sendiri menuju kematian. Paman Jiang, aku tidak akan mengirimmu ke kematianmu. Aku akan masuk kali ini. Jangan ikuti aku. Mei Su terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, tiga ekornya yang putih bersih memancarkan cahaya redup. Kemudian, Mei Su menghilang dari tempat itu seolah-olah dia telah berteleportasi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tengah-tengah kera iblis. Serangan jiwa, Nona, Anda. Ekspresi Jiang Ye berubah saat dia melihat Mei Su berteleportasi ke tengah-tengah kera iblis. Soul Ride merupakan kemampuan ilahi bawaan dari klan rubah ekor sembilan. Mereka yang benar-benar memiliki garis keturunan klan rubah ekor sembilan dapat langsung melepaskan jiwa mereka. Jiwa tidak berwujud dan tidak berwujud seperti hantu. Ia tidak dapat disentuh atau ditangkap. Selain itu, ia dapat bergerak lebih cepat daripada kecepatan suara dan menerobos rintangan apapun. Semakin banyak ekor yang dimiliki rubah ekor sembilan, semakin banyak pula mereka dapat melepaskan jiwa mereka. Jumlah maksimum pelepasan jiwa mereka adalah sembilan kali. Mei Su memiliki garis keturunan yang kuat dari klan rubah ekor sembilan. Secara alami, dia memiliki kemampuan ilahi bawaan yang kuat. Namun, kultifasi Mei Su tidak tinggi. Dia hanya menumbuhkan tiga ekor, jadi dia hanya bisa menggunakan Soul Ride tiga kali. Selain itu, setelah menggunakannya tiga kali, Mei Su akan kelelahan dan tidak dapat bergerak. Ia perlu waktu lama untuk memulihkan diri. 3133 Zuawan sangat puas dengan kekuatan tebasan ruang waktu takdir. Ini adalah kemampuan ilahi yang diciptakannya dengan menggabungkan kekuatan takdir dan ruang waktu. Itu adalah kemampuan ilahi yang dibuat khusus untuknya. Kemampuan ilahi ini akan menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan kekuatannya. Kekuatan Destiny Space Time Slash saat ini sudah cukup untuk langsung membunuh ahli manapun yang berada di bawah level Creation Realm. Bahkan seorang ahli alam penciptaan akan terluka parah jika mereka terkena tebasan ruang waktu takdir secara langsung. Zuawan berjalan perlahan, sungai ungu berputar di sekelilingnya seperti pusaran ungu yang menakutkan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, banyak ra iblis yang tumbang karena kekuatan mengerikan dari sungai ungu. Tentu saja, harga yang harus dibayar Zuawan untuk menggunakan Destiny Space Time Slash sangat besar. Dia harus menghabiskan banyak kristal asal Dao Surgawi. Meskipun dunia besar memiliki cadangan kristal asal Dao Surgawi tingkat tertinggi yang sangat besar, namun itu tidak dapat mendukung konsumsi gila-gilaannya. Dia memperkirakan bahwa jika dia terus mengonsumsi kristal asal Dao Surgawi pada tingkat ini, cadangan dunia besar tidak akan bertahan lebih dari beberapa tahun. Untungnya, hal ini hanya sementara. Jika berlangsung lama, dia benar-benar tidak akan mampu menanggungnya. Hmm. Zuawan mengerutkan kening. Dia melihat sosok yang dikenalnya di depan sungai ungu. Itu adalah seorang gadis muda yang sedang dalam masa mudanya. Penampilan gadis muda itu hampir sama dengan gadis manusia. Selain itu, fitur wajahnya sangat indah, seperti boneka porselen. Satu-satunya perbedaan adalah gadis muda itu memiliki tiga ekor berbulu putih di belakangnya. Saat gadis muda itu muncul di depan sungai ungu, para kera iblis di sekitarnya segera menemukannya. Mereka meraung dan menerkamnya, seolah-olah mereka sudah gila dan tidak peduli dengan konsekuensinya sama sekali. Namun, ekor kedua gadis muda itu bergoyang pelan. Dia segera berubah menjadi sinar cahaya biru dan menghilang di tempat. Kemudian, Zuawan menemukan dengan takjub bahwa gadis muda itu telah melewati sungai ungu dan memasuki pusatnya, tepat di depannya. Bagaimana dia melakukannya? Zuawan tidak dapat mempercayainya. Tebasan ruang waktu takdirnya dapat menghalangi apapun. Bahkan jika Master Sky Ridge ingin melewati sungai ungu, dia harus menghancurkannya dengan paksa. Tetapi gadis muda ini benar-benar melewati sungai ungu secara langsung, memasuki tengah sungai yang panjang dan berdiri di depannya. Gadis muda ini secara alami adalah Mei Su, yang telah menggunakan kemampuan bawaannya, Spirit Assault. Sahabatku, ikutlah denganku. Aku bisa mengeluarkanmu dari sini. Mei Su berkata kepada Zuawan sambil terengah-engah. Wajahnya pucat saat dia sedikit terhuyung. Setelah menggunakan Soul Assault dua kali, hal itu menjadi beban berat baginya. Ia hampir menghabiskan sebagian besar energinya. Terlebih lagi, menggunakan serangan jiwa akan menyebabkan kerusakan serius pada jiwa seseorang. Sekarang, Mei Su merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Itu sangat menyakitkan. Namun, dia masih bisa menahannya. Dalam kondisinya saat ini, dia hanya bisa menggunakan Soul Assault untuk terakhir kalinya. Apalagi setelah memakainya, dia takut dia langsung pingsan. Sebelum Mei Su bisa mencapai Zuawan, kakinya menjadi lemah dan dia terjatuh ke depan. Namun, Mei Su tidak jatuh ke tanah yang dingin. Sebaliknya, dia jatuh ke dalam pelukan hangat. Tubuh halus Mei Su bergetar. Ia menatap manusia di depannya dan berkata dengan suara berat, Waktuku sudah habis. Aku akan menggunakan serangan jiwa lagi untuk mengeluarkanmu dari kelompok kera iblis ini. Sayangnya, sebelum Mei Su dapat menggunakan Soul Assault untuk ketiga kalinya, dia dihentikan oleh Zuawan. Kekuatan spiritual Zuowen jauh lebih kuat daripada Mei Su. Dia bisa tahu sekilas bahwa kemampuan teleportasi Mei Su menghabiskan kekuatan spiritualnya sebagai gantinya. Jiwa ilahimu telah rusak parah. Jika kau menggunakan kemampuan ilahi semacam itu lagi, aku khawatir jiwa ilahimu akan rusak permanen. Lebih baik anda tidak menggunakannya. Lagi pula, kera iblis ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kau tidak perlu berkorban begitu banyak hanya untuk mengeluarkanku dari kelompok kera iblis ini. Zuawan memeluk Mei Su dan berkata tanpa daya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan Mei Su, dia tahu bahwa gadis muda ini sama sekali tidak berpengalaman dan sangat naif dari cara dia bertindak berdasarkan dorongan hati untuk menyelamatkan orang lain. Kebanyakan orang tidak akan berpikir untuk kembali menyelamatkan seseorang setelah terbebas dari masalah. Terlebih lagi, tujuannya adalah menyelamatkan seseorang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Mei Su bersandar lemah di lengan Zuawan. Wajahnya yang halus sudah memerah. Sejak dia bisa mengingatnya, dia tidak pernah melakukan kontak fisik dengan lawan jenis. Meskipun dia berasal dari klan rubah ekor sembilan dan pemuda di depannya tampak seperti manusia, mereka tetap saja berjenis kelamin berbeda. Mei Su merasa aneh karena mereka bisa berhubungan intim seperti itu. Zuawan tidak merasakan apapun. Mei Su masih terlalu muda dan polos, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Zuawan mengeluarkan pil dewa yang dapat memulihkan jiwa seseorang dan menyerahkannya kepada Mei Su. Ambillah pil dewa ini. Mei Su mengambil pil dewa itu dan menelannya tanpa bertanya jenis pil dewa apa itu. Kau begitu percaya padaku. Zuawan memandang Mei Su dengan heran. Mei Su tersenyum dan berkata, jika kau ingin menyakitiku, kau bisa saja membunuhku sekarang. Kau tidak perlu melakukan ini. Namun, tak lama kemudian, mata indah Mei Su dipenuhi dengan keheranan. Tak lama setelah ia meminum pil dewa yang diberikan oleh Zuowen, jiwanya yang kelelahan mulai pulih dan sakit kepalanya pun jauh lebih baik. Bisakah kamu berdiri sendiri sekarang? Zuawan mendukung Mei Su dan bertanya dengan suara yang dalam. Mei Su berjuang untuk berdiri dan membungku kepada Zuowen, Terima kasih, kakak, karena telah memberi ku pil dewa. Kau sangat kuat. Maafkan aku karena datang ke sini untuk merepotkanmu. Mei Su menggaruk kepalanya dengan malu. Setelah memasuki sungai ungu, dia melihat bahwa Zuowen tidak tampak sedang berjuang. Dia tahu bahwa tidak terlalu sulit baginya untuk menggunakan kemampuan ilahi yang begitu kuat. Tidak apa-apa. Setelah aku membunuh kera iblis itu, aku masih punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Aku harap kau bisa menjawabku dengan jujur. Zuowen berkata dan mengabaikan Mei Su. Dia mengeluarkan busur dewa Hou Yi dengan tangan kirinya dan menjentikkan tangan kanannya untuk mengeluarkan anak panah dewa Hou Yi kedua dari dunia makro. Panah dewa Hou Yi ini jelas berbeda dari yang pertama. Tidak ada jejak darah di permukaannya, dan warnanya benar-benar kuning kehijauan. Badan panah itu tertutup rapat dengan tanda-tanda jimat yang dalam, dan memancarkan aura kuno. Panah dewa Hou Yi ini adalah yang baru saja diperoleh Zuowen. Panah ini jauh lebih kuat daripada yang pertama. Mei Su menatap Zuowen dengan heran. Ia langsung teringat bahwa pemimpin kera iblis itu tertusuk anak panah dewa dan dipaku di tebing. Ia tahu bahwa anak panah dewa itu pasti ditembakkan oleh pemuda di depannya. 3.134 Mati Zuowen mengeluarkan busur dewa Hou Yi semaksimal mungkin, melepaskan niat membunuh yang menggemparkan dunia. Dalam sekejap, seluruh ngarai tampak dipenuhi dengan niat membunuh. Udara di sekitarnya membeku saat tekanan yang luar biasa berat menghantam. Mei Su, yang berdiri di samping Zuowen, tidak bisa bereaksi sama sekali. Ia ditekan oleh niat membunuh yang mengerikan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbaring di tanah. Ketiga ekornya yang berbulu bergoyang dengan gugup. Suara mendesing. Panah dewa Hou Yi meninggalkan tali busur, berubah menjadi aliran cahaya menyilaukan yang melesat melintasi kehampaan. Mengaum, mengaum, raung, raung. Pemimpin kera iblis merasakan kekuatan mengerikan dari panah dewa Hou Yi. Mata merahnya dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia terus meraung dan berjuang keras. Sayangnya, panah dewa Hou Yi yang pertama memakukannya ke dinding batu. Niat membunuh pada panah itu memasuki tubuhnya, membuatnya tak berdaya dan tak dapat membebaskan diri. Darah terus mengalir keluar dari dadanya, menyebabkan pemimpin kera iblis meringis kesakitan dan meraung. Sementara itu, kera-kera iblis yang mengelilingi Zuowen merasakan bahwa nyawa pemimpin mereka dalam bahaya, dan mereka juga mendengar tangisan sedih pemimpin mereka di tengah-tengah krisis hidup dan mati. Kera iblis dengan tegas menyerah menyerang Zuowen dan bergegas ke dinding batu. Tak lama kemudian, Zuowen terkejut saat mengetahui bahwa kera-kera iblis itu bagaikan ngengat yang tertarik ke api. Satu demi satu, mereka menerkam panah Dewa Houyi yang kedua. Pochi! Pochi! Semua kera iblis yang menghalangi panah Dewa Houyi menjerit dengan sedih sebelum mereka hancur berkeping-keping oleh kekuatan panah yang mengerikan itu. Mereka berubah menjadi bui darah tak terbatas yang tersebar di seluruh langit. Zuowen menyingkirkan sungai ungu dan menarik Meisu kembali ke tempat kavaleri kota ilahi berada. Kelompok kera iblis telah lama meninggalkan Zuowen. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan pemimpin mereka. Sayangnya, meskipun kera iblis menggunakan pertahanan bunuh diri ini, mereka tetap tidak dapat menghalangi panah Dewa Houyi. Kekuatan anak panah Dewa Houyi ini benar-benar mengerikan. Tubuh anak panah berwarna kuning kehijauan itu bagaikan dewa kematian yang sedang memangsa kehidupan. Segala sesuatu yang menghalangi anak panah ini hancur tanpa kecuali. Po Chi Ketika panah Dewa Houyi menembus kera iblis terakhir, panah itu secara akurat mengenai dahi pemimpin kera iblis. Niat membunuh yang kuat meledak, dan kepala pemimpin kera iblis itu langsung meledak. Cairan otak yang tak terhitung jumlahnya berceceran dan tersebar ke segala arah. Pemimpin kera iblis itu kejang-kejang hebat beberapa saat sebelum berhenti bergerak dan mati. Sudah mati. Jiang Ye menatap mayat-mayat kera iblis, serta pemimpin kera iblis yang kepalanya telah meledak dan dipaku ke tebing oleh panah Dewa Houyi. Dia benar-benar tercengang, dan mulutnya terbuka lebar. Pasukan kavaleri di belakang Jiang Ye semuanya terkejut, dan mata mereka penuh dengan rasa hormat saat mereka melihat ke arah Zuawen. Para ahli yang kuat akan menjadi para ahli yang disegani. Apakah mereka hal yang sama terjadi di domen surgawi Suanmi, domen surgawi kuno yang sunyi, dan bahkan domen surgawi pembantaian. Sekarang Zuawen telah memperlihatkan kekuatan yang mengerikan di hadapan mereka, dia pantas mendapatkan rasa hormat mereka. Mei Su, yang masih ditarik oleh Zuawen, menatap Jiang Ye dengan mata penuh kekaguman. Di hati Mei Su, kekuatan Jiang Ye hanya kalah dari ibunya. Dia adalah sosok yang mengagumkan di kota ilahi dan selalu menjadi idolanya. Namun sekarang, pemimpin kera iblis dan kawanan kera iblis yang bahkan tidak dapat dihadapi oleh Jiang Ye telah dikalahkan oleh pemuda ini. Bahkan pemimpin kera iblis telah mati di tangannya. Di mata Mei Su, pemuda ini lebih kuat dari Jiang Ye. Yang terpenting, pemuda ini tidak terlihat sangat tua. Pikiran Mei Su menjadi rumit. Jantungnya berdetak sangat cepat hingga terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Namaku Jiang Ye, wakil penguasa kota Hongshuan di Fine City. Terima kasih atas bantuanmu, teman. Jiang Ye buru-buru melangkah maju dan membungkuk pada Zuawen dengan tatapan hati-hati. Meskipun aura pemuda ini tidak kuat dan hanya seorang penguasa abadi, kekuatan yang baru saja ia tunjukkan terlalu mengerikan. Dia tidak takut pada seluruh kawanan kera iblis dengan kekuatannya saja. Terutama anak panah yang baru saja ditembakannya, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit dan menghancurkan jalan surgawi. Jiang Ye tidak meragukan bahwa jika dialah yang menghadapi panah itu, dia tidak akan berakhir lebih baik daripada pemimpin kera iblis. Namun, Jiang Ye merasa heran. Bagaimana mungkin pemuda ini bisa membawa artefak dewa yang begitu kuat? Secara logika, artefak dewa spasial tidak bisa dibuka di domain surgawi pembantaian. Para kultifator biasanya menyimpan artefak ilahi mereka di artefak ilahi spasial mereka dan tidak akan membawanya kemana-mana. Oleh karena itu, tidak ada tanda-tanda artefak ilahi di domain surgawi pembantaian. Mungkinkah pemuda ini selalu membawa artefak ilahi bersamanya dan tidak pernah menyimpannya di artefak ilahi spasialnya? Pikir Jiang Ye. Saya Zua Wen. Aku baru saja memasuki domain surgawi pembantaian belum lama ini. Zua Wen membalas salam itu, tetapi dia terkejut. Dia tidak menyangka lelaki tua ini adalah wakil penguasa kota Hongshuan di Fine City. Dia beruntung karena orang pertama yang ditemuinya di Deat Canyon adalah seseorang dengan status yang tinggi. Tujuannya memasuki Deat Canyon kali ini adalah untuk mengumpulkan batu giyok yang cukup agar suku awan mengalir merekomendasikannya ke kota Suci Hongshuan. Sekarang setelah dia bertemu dengan wakil penguasa kota-kota Suci Hongshuan, Jiang Ye hanya perlu mengucapkan sepatah kata dan dia tidak memerlukan batu giyok untuk memasuki kota Suci Hongshuan. Namun, Zua Wen pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk meminta hal seperti itu. Jika dia berinisiatif meminta hal seperti itu, dia akan dirugikan. Zua Wen berkata bahwa dia adalah pendatang baru. Selama Jiang Ye bukan orang bodoh, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menjeratnya. Dia pasti akan mengirim undangan. Tepat saat Zua Wen berpikir, mata Jiang Ye berbinar gembira saat mendengar bahwa Zua Wen adalah pendatang baru di domain surgawi pembantaian. Saudara Zuo, saudara Zuo, kalian bisa memanggilku paman Jiang di masa depan. Aku melihat pertarunganmu tadi, dan aku menemukan aura Deforing King di tubuhmu. Apakah kau raja dari klan Deforing? Jiang Ye menyeringai. Telinga Mei Su berkedut saat dia melihat Zua Wen. Karena Zua Wen selalu dalam wujud manusia, Mei Su selalu mengira Zua Wen adalah manusia. Sekarang setelah Jiang Ye menunjukkannya, dia tahu bahwa pemuda ini bukan manusia, tetapi anggota klan pemakan. Zua Wen tersenyum dan mengangguk. Ketika dia bertarung dengan kera iblis, dia sengaja mengekspos aura raja pemakan untuk membuat Jiang Ye dan yang lainnya berpikir bahwa dia adalah anggota klan pemakan. Saudara Zuo, kau benar-benar hebat. Klan pemakan hanyalah klan tingkat menengah di domain surgawi kuno yang sunyi. Tidak banyak ahli alam konfirmasi Dao di klan itu. Kau sangat kuat. Itu adalah berkah bagi klan Deforing. Mei Su memanggil Zua Wen, saudara Zuo, seolah-olah mereka adalah teman dekat. Jiang Ye tampak ragu. Ketika dia mengetahui bahwa Zua Wen adalah anggota klan pemakan, dia pun mulai ragu. Klan Deforing hanyalah klan tingkat menengah di Ancient Desolate Heavenly Domain. Klan ini tidak menarik perhatian. Jika ada orang seperti Zua Wen, dia pasti pernah mendengarnya. 3.135 Saudara Zuo, saudara Zuo, saya yakin Anda mengenal kota Dewa Hongshuan. Meskipun kota Dewa Hongshuan adalah yang terlemah dari ketiganya, itu adalah kota Dewa terdekat di wilayah ini. Selain itu, syarat untuk bergabung dengan kota Dewa Hongshuan sangatlah murah hati. Syaratnya sangat gratis dan tidak akan dibatasi. Aku ingin tahu apakah kakak Zuo tertarik bergabung dengan kota Dewa Hongshuan. Jiang Ye menggosok tangannya dan menatap Zuo Wen dengan ekspresi sedikit gugup. Meskipun pemuda di depannya tidak memancarkan aura yang kuat, kekuatannya sebenarnya sangat mengerikan. Terlebih lagi, orang ini memberi Jiang Ye perasaan misterius yang tidak dapat ia lihat. Jiang Ye sangat ingin menyeret Zuo Wen ke kota Dewa Hongshuan. Bagaimanapun, kota Dewa Hongshuan kekurangan ahli tingkat tinggi. Sekarang setelah dia bertemu dengan ahli super seperti Zuo Wen, bagaimana dia bisa melepaskannya? Melihat ekspresi gugup Jiang Ye, Zuo Wen merasa sedikit geli. Dia berniat bergabung dengan kota Dewa Hongshuan. Sekarang Jiang Ye telah mengundangnya secara pribadi, bagaimana mungkin dia menolaknya? Tentu saja, Zuo Wen tidak akan mengatakan hal seperti itu secara langsung. Selain itu, dia tidak berniat untuk bergabung dengan kota Dewa Hongshuan. Dia hanya ingin memasuki kota Dewa Hongshuan dan mencari tahu lokasi pasti zona terlarang wilayah langit pembantaian dari penguasa kota. Paman Jiang, aku memang pernah mendengar tentang kota Dewa Hongshuan. Namun, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika kamu ingin aku segera bergabung dengan kota Dewa Hongshuan, aku khawatir kamu menganggapnya terlalu enteng. Bagaimana dengan ini? Aku akan memasuki kota Dewa Hongshuan untuk melihatnya. Jika aku merasa itu memungkinkan, aku akan membuat keputusan. Zuo Wen merenung sejenak sebelum berbicara dengan suara tenang. Jiang Ye menganggup dalam hatinya dan semakin memikirkan Zuo Wen. Pria muda di depannya itu tidak hanya kuat, tetapi temperamennya juga sangat kuat. Ketika dihadapkan pada sebuah pilihan, dia tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, dia mempertimbangkannya dengan saksama. Semakin dia bertindak seperti ini, semakin Jiang Ye menghargai Zuo Wen. Dia tidak sabar untuk segera membawa Zuo Wen ke kota Dewa Hongshuan dan menunjukkan bakat muda seperti itu kepada tuan kota. Oh benar, Paman Jiang, Nona Meisu. Mengapa Anda memobilisasi begitu banyak orang untuk memasuki Deat Kenyan hari ini? Saya pikir kalian semua lebih sadar akan bahaya di sini daripada saya, bukan? Zuo Wen berkata dengan santai, terlihat sangat santai. Zuo Wen sudah mengetahui nama gadis muda itu, itulah sebabnya dia mampu menyebutkan nama Meisu. Jiang Ye menyipitkan matanya dan menatap Meisu. Dia ingin menatap Meisu untuk memberitahunya agar tidak bicara omong kosong. Sayangnya, peringatan Jiang Ye datang terlambat. Meisu adalah orang yang berpikiran sederhana. Terlebih lagi, Zuo Wen pernah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Sekarang setelah Zuo Wen menanyakan pertanyaan ini, dia menjawab tanpa ragu-ragu. Kakak Zuo, kita memasuki Deat Kenyan untuk mendapatkan nadi biji Jasper. Saya terlahir dengan kemampuan unik untuk merasakan urat-urat batu giok. Saya dapat merasakan bahwa ada urat-urat batu giok yang sangat besar di kedalaman Deat Kenyan. Alasan kami datang ke sini kali ini adalah untuk menemukan urat batu giok. Sayang sekali, bahkan dengan 500 prajurit kavaleri elit, kita hanya bisa memasuki 2 per 3 dari Deat Kenyan. Kami meremehkan teror Deat Kenyan. Berbicara tentang ini, gadis kecil Meisu tampak sedikit sedih. Matanya yang indah sedikit merah dan basah. Jiang Ye tersenyum canggung. Pandangannya diabaikan oleh Meisu, yang membuatnya merasa sedikit malu. Namun, ketika memikirkan kegagalan mereka, Jiang Ye tidak menganggapnya masalah besar bahwa Zhuawan tahu tentang ini. Meskipun Zhuawan telah menunjukkan kekuatan yang mengerikan, Jiang Ye tidak menyangka bahwa Zhuawan memiliki kekuatan untuk memasuki kedalaman Deat Kenyan. Mereka telah bertemu dengan sekelompok kera iblis yang dipimpin oleh seorang pemimpin kera iblis di 2 per 3 ngarai kematian, yang hampir memusnahkan pasukan kavaleri mereka. Belum lagi betapa mengerikannya Deat Kenyan di kedalamannya. Bukankah batu giok ini hanya dipanen dari hewan dan tumbuhan di domen surgawi pembantaian? Sebenarnya ada urat batu giok di bawah tanah. Tanya Zhuawan dengan ekspresi bingung. Itulah pertama kalinya ia mendengar tentang urat batu giok. Si Yong Fei sama sekali tidak menceritakan hal ini padanya. Namun, dia tahu bahwa dengan rasa hormat Si Yong Fei padanya, dia pasti tidak akan menyembunyikan hal seperti itu darinya. Karena Si Yong Fei tidak menyebutkannya, maka Si Yong Fei pun tidak tahu tentang urat batu giok ini. Saudara Zhuo, Saudara Zhuo, wajar saja kalau kalian tidak tahu tentang urat batu giok. Di seluruh domen surgawi pembantaian, urat batu giok merupakan rahasia yang hanya dimiliki oleh kota-kota ilahi. Suku-suku di bawah kota-kota ilahi bahkan tidak mengetahui keberadaan urat batu giok. Sedangkan untuk urat batu giok, aku yakin kau sudah bisa menebaknya. Itu adalah tempat berkumpulnya batu giok. Makin besar uratnya, makin banyak pula batu gioknya. Asalkan kita bisa menemukan urat batu giok, itu sudah cukup untuk memberi makan suku-suku besar yang tak terhitung jumlahnya. Karena Mei Su telah mengaku pada Zhuawan, Jiang Ye tidak bersembunyi lagi dan mengambil inisiatif untuk menjelaskan urat batu giok pada Zhuawan. Meskipun ada urat batu giok di Deat Kenyan, jelas mustahil bagi kita untuk masuk dan menambangnya. Kita bahkan tidak bisa memasuki kedalaman Deat Kenyan. Jiang Ye menggelengkan kepalanya dan jejak depresi muncul di matanya. Dia melanjutkan, sekarang, pilihan paling bijaksana kita adalah meninggalkan Deat Kenyan. Mata Zhuawan berbinar saat dia bertanya, berapa banyak batu giok yang ada dalam urat batu giok. Jiang Ye tertegun. Melihat mata Zhuawan yang cerah, dia punya firasat buruk. Namun, dia tetap menjawab pertanyaan Zhuawan, tidak ada jumlah pasti batu giok dalam urat batu giok. Umumnya, kualitas batu giok dalam urat kecil tidak tinggi dan jumlahnya juga tidak banyak. Biasanya sekitar 1 hingga 200 ribu. Pembulu darah yang lebih besar mungkin memiliki hingga 4 hingga 500 ribu batu giok. Sedangkan untuk urat-urat yang lebih besar, batu giok di dalamnya biasanya lebih dari 1 juta. Kota Suci Hongsuan kita telah berdiri di domen surgawi pembantaian selama bertahun-tahun, tetapi kita hanya menemukan satu urat besar. Kualitas batu giok di dalamnya sangat tinggi dan jumlahnya lebih dari 1 juta 500 ribu. Zhuawan mengangguk saat matanya semakin cerah. Jika dia tahu tentang urat batu giok, dia tidak perlu bekerja keras untuk memburu raja binatang. Itu hanyalah tugas yang tidak ada hasilnya. Menemukan urat nadi kecil secara langsung akan menghasilkan batu giok jauh lebih banyak daripada membunuh semua raja binatang di Deat Canyon. Kakak Zuo, biar aku beritahu padamu. Saya dapat merasakan bahwa urat batu giok di Deat Canyon jelas merupakan urat yang besar. Jika urat batu giok tersebut ditambang, nilainya pasti lebih dari 1 juta batu giok. Wajah kecil Meisu penuh dengan kebanggaan, tetapi segera berubah menjadi depresi. Dia berkata, sayang sekali urat batu giok di Deat Canyon tidak ditakdirkan bersama kita. Karena ada urat batu giok di Deat Canyon, mengapa kita tidak terus maju? Zhuawan melompat ke tebing jurang di depan pemimpin kera. Dia meraih dua panah Dewa Houyi yang dipaku di tebing dengan kedua tangan dan menariknya keluar. Kemudian, dia menggantungkan busur Dewa Houyi di punggungnya. Dia tidak ingin mengungkap fakta bahwa dia dapat mengakses item-item di dalam spatial divine items dengan bebas. Bagaimanapun, ini adalah rahasianya. 3136 Setelah mengambil panah Dewa Houyi, Zhuawan melompat turun dari tebing dan perlahan berjalan menuju Jiang Ye dan Meisu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian sudah di sini. Apakah kalian akan menyerah begitu saja? Jiang Ye menatap Zhuawan dengan aneh dan berkata, Saudara Zhuo, kamu tidak berpikir untuk menyelami lebih dalam, kan? Anda telah melihatnya sendiri. Dua per tiga Deat Canyon sudah sangat mengerikan. Saya khawatir. Pada titik ini, Jiang Ye menggelengkan kepalanya. Jelas, dia merasa bahwa bagian terdalam dari Deat Canyon terlalu menakutkan. Zhuawan tahu apa yang dipikirkan Jiang Ye dan tidak melanjutkan topik ini. Dia tahu bahwa Jiang Ye takut dengan kera iblis. Lalu, apakah kau tahu lokasi pasti dari Nadi Biji Giok di kedalaman ngarai kematian? Tanya Zhuawan. Jiang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Meisu hanya merasakan perkiraan lokasi dari Nadi Biji Giok. Kami tidak tahu lokasi pastinya. Jika aku dapat memasuki kedalaman Deat Canyon, aku dapat menentukan lokasi pasti dari Jade Orefein. Sayangnya, aku tidak bisa. Mei Su cemberut. Mata Zhuawan berkedip dan berkata, Nona Meisu. Aku jamin aku bisa memasuki kedalaman Deat Canyon. Kalau kau bisa ikut denganku, kita akan membagi Jade Orefein secara merata. Bagaimana? Begitu dia mengatakan ini, Jiang Ye segera menolak. Tidak. Kedalaman Deat Canyon terlalu berbahaya. Nona Meisu adalah putri dari penguasa kota Hongshuan di Fine City kita. Bagaimana mungkin kau menempatkan dirimu dalam bahaya? Dan saudara Zhuo, saudara Zhuo, kalian bahkan tidak bisa menjamin keselamatan kalian sendiri. Bukankah kalian terlalu tidak bertanggung jawab dengan meminta Nona Meisu untuk pergi bersama kalian? Nada bicara Jiang Ye terdengar gelisah. Dia menarik Meisu ke sisinya dan menatap Zhuawan dengan waspada. Zhuawan terkejut dan menatap Meisu lagi. Dia tidak menyangka gadis kecil yang lucu ini memiliki identitas yang begitu mulia. Dia adalah putri dari penguasa kota Hongshuan di Fine City. Jika orang lain dari daerah surga pembantaian mendengar identitas Meisu, mereka pasti akan takut. Sayangnya, Zhuawan tidak begitu peduli dengan hal itu. Lebih tepatnya, dia tidak begitu paham tentang apa itu penguasa kota. Tentu saja, mengingat kepribadian Zhuawan, bahkan jika dia tahu betapa mengerikannya kota dewa, dia tetap tidak akan takut. Paman Jiang, Anda tidak perlu begitu gelisah. Bukankah aku ingin meminta pendapat Nona Meisu? Jika dia tidak setuju, aku tidak akan memaksanya. Jika saatnya tiba, aku akan masuk sendiri untuk melihat-lihat. Mungkin aku akan menemukan sesuatu. Zhuawan mengangkat bahu tak berdaya. Jiang Ye ini hanya bersikap waspada terhadapnya seperti kucing yang melindungi anaknya, dan ini membuatnya sedikit terdiam. Jiang Ye menghela napas lega. Dia paling takut kalau Zhuawan akan dengan paksa membawa Meisu ke kedalaman Deat Canyon. Bagaimanapun, kekuatan Zhuawan sangat aneh dan tidak terduga. Seseorang yang dapat mengalahkan sekelompok kera iblis pasti lebih kuat darinya. Jika Zhuawan benar-benar menggunakan kekerasan, Jiang Ye mungkin tidak akan bisa menghalangi Zhuawan. Saudara Zhuo, saudara Zhuo, tidak mungkin Nona kami mengikuti Anda ke kedalaman ngarai. Itu sama saja dengan mencari kematian. Sebaiknya Anda menyerah saja. Oh benar, aku sarankan kamu untuk tidak mencoba memasuki ngarai itu. Terlalu berbahaya, dibandingkan dengan nyawamu, jadi orefein tidak layak disebut. Jiang Ye menggelengkan kepalanya dan mencoba membujuk Zhuowen. Sayangnya, kata-kata Meisu langsung membuat tubuhnya menegang. Meisu melepaskan diri dari Jiang Ye dan datang ke Zhuawan. Dia berkata dengan gembira, Saudara Zhuo, apakah kamu yakin bisa memasuki kedalaman ngarai? Kalau begitu, kau harus mengajakku ikut. Jiang Ye menatap kosong ke arah Meisu. Zhuawan melirik Jiang Ye yang tertegun dan segera berkata kepada Meisu yang bersemangat, Nona Meisu, Anda begitu percaya padaku. Saya pikir Anda sudah tahu betapa berbahayanya kedalaman ngarai itu. Aku tahu, tapi aku lebih percaya pada Saudara Zhuo. Kau sangat hebat. Jika kau bilang kau yakin, maka kau pasti yakin. Mata Meisu berbinar dan suaranya lembut. Jiang Ye buru-buru berkata, Nona, Anda tidak boleh melakukan itu. Kekuatan Saudara Zhuo memang tidak buruk, tetapi bahaya di kedalaman ngarai itu berada di luar imajinasi kita. Konon katanya ada master binatang pembunuh tingkat surga di sana. Jika benar-benar ada binatang pembunuh seperti itu, bahkan Tuan Kota sendiri mungkin tidak akan dapat melarikan diri. Meisu cemberut dan berkata, Paman Jiang, kamu terlalu pemalu. Penguasa binatang pembunuh tingkat surga tidak pernah muncul selama bertahun-tahun. Bahkan jika Deat Canyon terkenal dengan keganasannya, mungkin tidak ada binatang pembunuh tingkat ini. Juga, tidakkah kamu melihat kekuatan Saudara Zhuo tadi? Pemimpin Kera Iblis itu memiliki kekuatan puncak master penciptaan, tetapi tetap saja dibunuh oleh Saudara Zhuo. Aku akan aman bersamanya. Zhuawan melirik Meisu. Sejak dia menyelamatkan gadis kecil ini, Meisu tampak sangat memujanya. Jiang Ye terdiam. Ia mendesah pelan dan melangkah maju ke arah Meisu. Ia mengulurkan tangan kanannya, berniat untuk menarik Meisu dengan paksa. Sayangnya, tangan kanan Jiang Ye diblokir oleh telapak tangan lain. Ledakan. Riak energi yang mengerikan menyebar, menyebabkan Jiang Ye mengerang dan mundur. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhuawan dengan ketakutan di matanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saudara Zhuo, Saudara Zhuo, apa artinya ini? Nona Meisu adalah putri dari tuan kota kami. Jika terjadi sesuatu padanya di Deat Canyon, Anda akan dihukum dan diburu oleh kota suci Hongzuan kami. Paman Jiang, saya katakan, saya tidak akan memaksa Nona Meisu. Saya sudah meminta pendapatnya, dan dia setuju. Suara Zhuawan tenang saat dia melanjutkan, juga, saya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab atas keselamatan Nona Meisu, kecuali saya meninggal. Huff, aku tidak percaya janjimu. Kecuali kau membunuhku hari ini, aku tidak akan membiarkan Nona Meisu mengikutimu ke kedalaman ngarai. Jiang Ye mendengus dingin dan melangkah maju dengan kaki kanannya. Tombak di tangannya melesat keluar, membawa serta angin kencang yang mengerikan dan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, tombak itu sudah berada di depan Zhuawan. Zhuawan menyipitkan matanya dan mengulurkan tangan kanannya, menggunakan Fate Space Time Annihilation. Sungai ungu mengalir deras dan menyapu tombak Jiang Ye. Dalam jangkauan sungai, ruang waktu terdistorsi. Gerakan Jiang Ye menjadi sangat lambat saat ini. Zhuawan maju selangkah dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Jiang Ye. Jiang Ye memuntahkan setegup darah dan mundur. Wajahnya sangat pucat. Paman Jiang, lukamu terlalu serius. Selain itu, tubuhmu tidak memiliki banyak energi surgawi yang tersisa. Kau tidak sebanding denganku dengan kondisimu saat ini. Zhuawan menahan sungai ungu dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat Jiang Ye, yang berada dalam kondisi yang mengerikan. Sudah ku bilang aku tidak akan membiarkanmu membawa Nona Mei Su pergi hari ini. Mata Jiang Ye dipenuhi dengan kengganan. Dia membusungkan dadanya dan terus berjalan menuju Zhuawan. Paman Jiang, aku perintahkan kamu untuk tidak bertarung. Lagi pula, kamu harus mendengarkan perintahku mulai sekarang. Mei Su tiba-tiba berdiri di depan Jiang Ye dan mengeluarkan token putih dari mansetnya. 3137 Jiang Ye menghentikan langkahnya dan menatap token putih di tangan Mei Su. Wajahnya berubah jelek. Nona muda, token perintah Hongshuan ini diberikan kepadamu oleh tuan kota. Gunakan untuk mengendalikan semua pasukan di kota Dewa Hongshuan dengan kuat di saat-saat kritis. Token ini setara dengan City Lord sendiri. Anda hanya dapat menggunakannya sekali, tetapi Anda benar-benar menggunakannya sekarang. Mata Jiang Ye dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap token di tangan Mei Su. Suaranya bergetar. Mei Su mendesah, Paman Jiang, aku sudah tidak muda lagi. Aku bisa membuat keputusan sendiri. Kamu selalu memperlakukanku seperti anak kecil. Bagaimana aku bisa tumbuh dewasa? Saya terpaksa melakukan ini. Jiang Ye menundukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Nona muda, Anda benar. Saya sudah terlalu banyak ikut campur. Ketika dia berbicara sampai di sini, Jiang Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zhuowen seraya berkata, Saudara Zhuowen, kali ini aku akan pergi bersamamu ke kedalaman ngarai. Zhuowen dengan tegas menolak. Menurut Zhuowen, Jiang Ye dan Mei Su adalah beban. Bagaimanapun, mereka tidak dapat memulihkan energi surgawi mereka di wilayah surga pembantaian dan kekuatan mereka akan sangat berkurang. Selain itu, Jiang Ye telah menderita luka serius. Selain menjadi beban, mereka hanya akan menjadi beban. Di sisi lain, dia berbeda. Dia bisa terus-menerus menarik sejumlah besar kristal asal dao surgawi dari dunia luar untuk pemulihan. Jiang Ye, di sisi lain, hanya akan mengonsumsi lebih banyak kristal asal dao surgawi. Selain itu, dia harus lebih memperhatikan Jiang Ye. Terlebih lagi, mengambil kristal asal hukum surgawi dari dunia luar adalah rahasianya. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Dia tidak ingin Jiang Ye pergi bersamanya. Jiang Ye sangat marah. Tepat saat dia hendak membantah, Mei Su berkata, Paman Jiang, dengarkan Saudara Zhuowen. Saya yakin dia tidak akan menyakiti kita. Jiang Ye tidak berdaya. Sekarang Mei Su memiliki token Hong Xuan, dia tidak punya pilihan selain mendengarkannya. Setelah berurusan dengan Jiang Ye, Zhuowen membunyikan lonceng perunggu. Tak lama kemudian, Xiong Fei datang bersama sekelompok manusia binatang. Ketika Xiong Fei dan yang lainnya melihat pasukan berkuda yang dipimpin oleh Jiang Ye, mereka tercengang. Mereka berhenti dan tidak berani maju. Bagi mereka, kota suci itu bagaikan dewa yang tak terjangkau. Bagi mereka, kavaleri kota dewa bahkan lebih jauh. Oleh karena itu, saat mereka melihat kavaleri kota dewa, mereka secara tidak sadar menundukan kepala dan tidak berani mendekat. Zhuowen memandang Xiong Fei dan yang lainnya dengan geli lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka mendekat. Xiong Fei dengan hati-hati datang ke sisi Zhuowen dan berkata dengan suara rendah, Tuan Zhuow, apa yang terjadi? Apakah kamu menyinggung kavaleri kota dewa? Mereka semua ada di pihak kita. Tidak perlu menyinggung mereka, Zhuowen tertawa. Namun Xiong Fei ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan buru-buru berkata dengan suara rendah, Tuan Zhuow, aku tahu kekuatanmu sangat hebat, tetapi kau juga tidak boleh berbicara besar di depan para tokoh terkemuka di kota suci. Pemimpinnya jelas seorang ahli dengan kedudukan tinggi di kota suci. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan dia? Zhuowen menggelengkan kepalanya dalam hati dan mengabaikan Xiong Fei yang sedang gelisah. Sebaliknya, dia menoleh ke Jiang Ye dan berkata, Paman Jiang, orang-orang ini berasal dari suku awan mengalir. Ini adalah kepala suku awan mengalir, Xiong Fei. Selagi aku dilembah, kalian semua tinggallah di sini dan kumpulkan batu giyok dari mayat kera iblis. Aku akan menyiapkan formasi pertahanan tingkat penciptaan di sini. Formasi ini akan mampu menghalau semua binatang pembunuh di bawah level Master Tongtian. Setelah Zhuowen selesai berbicara, dia diam-diam mengeluarkan susunan cakram tulang binatang dan berjalan ke tepi area tersebut. Dalam radius 5 mil, dia menggambar garis besar formasi. Setelah menggunakan susunan cakram tulang binatang untuk menyiapkan dasar formasi, Zhuowen tidak menggunakan kristal asal jalan surgawi kali ini. Sebagai gantinya, ia menggunakan batu giyok yang dikumpulkan oleh Xiong Fei dan yang lainnya untuk menyiapkan dasar formasi, melengkapi formasi pertahanan sepenuhnya. Formasi pertahanan tingkat penciptaan Kau adalah master dewa formasi tingkat penciptaan. Jiang Ye benar-benar terkejut. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Namun, setelah melihat bahwa Zhuowen benar-benar telah menyiapkan formasi pertahanan tingkat penciptaan, dia terdiam. Saudara Zhuowen, kamu hebat. Selain kuat, kau sebenarnya sangat mengerikan dalam hal formasi Dao. Bahkan kota suci Hongsuan kita tidak memiliki satupun dewa guru formasi tingkat penciptaan. Jika ibuku melihatmu, dia pasti akan sangat gembira. Mei Su tertegun. Tak lama kemudian, matanya yang indah dipenuhi dengan kekaguman yang lebih besar. Nona Mei Su, bagaimana pemulihannya? Jika kamu belum pulih, kita bisa beristirahat di sini untuk sementara waktu. Setelah menyiapkan formasi pertahanan, Zhuowen mendatangi Mei Su dan bertanya. Mei Su menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu. Pil dewa yang diberikan saudara Zhuow tadi terlalu mujarab. Setelah mengonsumsi pil dewa, sebagian besar jiwa ilahiku telah pulih. Ayo berangkat sekarang. Zhuowen dengan hati-hati mengamati Mei Su. Setelah memastikan bahwa dia memang sudah pulih dengan baik, dia menganggup dan membawa Mei Su keluar dari formasi pertahanan. Melihat bayangan Zhuowen dan Mei Su, Jiang Ye sedikit putus asa. Dia bergumam pelan, Nona, Anda harus kembali dengan selamat. Kalau tidak, bagaimana saya akan menjelaskan hal ini kepada Tuan Kota ketika saya kembali ke kota suci? Tuan, apakah mereka berdua akan pergi jauh ke lembah? Siong Fei dengan hati-hati mendekati Jiang Ye dan bertanya dengan suara lembut. Jiang Ye melirik Siong Fei. Aura kesedihan di tubuhnya menghilang dan digantikan oleh aura yang bermartabat. Saya mendengar dari Zhuowen bahwa Anda adalah kepala suku awan mengalir. Lagi pula, Zhuowen tampaknya memiliki hubungan yang baik denganmu. Apakah Zhuowen dari sukumu? Jiang Ye menatap Siong Fei dan bertanya. Siong Fei segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Zhuowen bukan dari suku awan mengalir kami. Kudengar dia pendatang baru yang baru saja memasuki wilayah surga pembantaian. Dia bukan anggota vaksi manapun di wilayah surga pembantaian. Mengapa kamu ingin memasuki lembah kematian? Bukannya kau tidak tahu betapa mengerikannya lembah kematian? Jiang Ye bertanya dengan tenang. Kami tidak mau. Alasan utamanya adalah Tuan Zhuowen ingin memasuki lembah kematian untuk memburu lebih banyak batu zamrut. Siong Fei berkata tanpa daya. Mengapa dia menginginkan begitu banyak batu zamrut? Tanya Jiang Ye. Sepertinya dia ingin memasuki kota suci. Suku-suku besar memenuhi syarat untuk merekomendasikan seseorang untuk memasuki kota suci. Namun, rekomendasi tersebut membutuhkan harga yang mahal, yaitu 10.000 batu zamrut. Suku kami hanya memiliki sedikit lebih dari 3.000 batu zamrut. Tuan Zhuowen ingin mendapatkan batu zamrut secepatnya, maka dia datang ke lembah kematian untuk memburu binatang pembantai. Kata Siong Fei. Dia benar-benar orang gila. Dia sama sekali tidak takut mati. Jiang Ye memegang dahinya. Zhuowen ini terlalu gila. Demi mendapatkan batu zamrut dengan cepat, dia sama sekali tidak peduli dengan hidupnya. Namun, Jiang Ye segera merasa curiga. Dia telah mengundang Zhuowen untuk memasuki kota suci. Dengan kata lain, jika dia memasuki kota suci Hongshuan sekarang, dia tidak perlu mengumpulkan batu zamrut. 3.138 Ngarai itu gelap gulita dan sunyi senyap. Suara langkah kaki yang bertabrakan dengan tanah terdengar menakutkan dan mengerikan di ngarai yang kosong. Mei Su menempel erat pada Zhuowen sementara mata indahnya mengamati sekelilingnya dengan gugup. Zhuowen tidak berjalan cepat. Otot-ototnya tegang karena ia selalu waspada terhadap sekelilingnya. Dia sangat terkejut. Dia telah meninggalkan Jiang Ye dan yang lainnya selama lebih dari 2 jam dan perlahan-lahan mendekati bagian terdalam ngarai. Namun, dia tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Lingkungan di sekitarnya sangat sunyi. Kakak Zhuowen, untuk apa kamu membutuhkan begitu banyak batu giok? Jika kita dapat menemukan urat batu giok kali ini, kita akan membutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya untuk menambangnya. Anda sendiri mungkin tidak cukup. Mungkin Mei Su merasa keadaan di sekitarnya terlalu sunyi, jadi dia membuka mulut untuk memecah kesunyian. Saya memang butuh banyak batu giok sekarang. Mengenai kegunaannya, ini rahasia. Mengenai penambangan, saya punya pertimbangan sendiri. Zhuowen tersenyum. Tujuannya memasuki Dea Canyon adalah untuk mengumpulkan batu giok dengan cepat dengan berburu binatang buas. Setelah mengumpulkan 10 ribu batu giok, dia akan meminta suku awan melayang untuk merekomendasikannya memasuki kota Suci Hongsuan. Namun, setelah bertemu Mei Su dan Jiang Ye, memasuki kota dewa menjadi lebih mudah daripada menyantap makanan untuknya. Dia tidak perlu mengumpulkan batu giok dengan sengaja. Alasan dia ingin menemukan batu giok yang tersembunyi di kedalaman ngarai terutama untuk batu misterius itu. Sejak menyerap batu giok suku Tianyi, batu misterius itu tampaknya telah tercerahkan. Ia menduga bahwa batu misterius itu sebelumnya telah tertidur lelap, namun batu giok dapat membangunkannya. Tentu saja, meskipun batu misterius itu sekarang dapat bergerak, dia dapat merasakan bahwa batu itu belum sepenuhnya terbangun. Terlebih lagi, keinginan batu misterius itu terhadap batu giok semakin kuat. Sebagian besar batu giok yang dikumpulkan Siong Fei dan lainnya disimpan di dunia makro zuawan. Awalnya, dia ingin menggunakan batu giok ini untuk memasuki kota ilahi. Karena Jiang Ye telah berjanji untuk mengizinkannya memasuki kota ilahi, dia tidak perlu menyimpannya. Oleh karena itu, dia memberikan semua batu giok di dunia makro kepada batu misterius itu. Batu misterius itu bersorak dan menyerap semua batu giok di dunia makro. Setelah menyerap semua batu giok, batu misterius itu masih belum puas. Ia ingin menyerap lebih banyak batu giok lagi. Hal ini mengejutkan zuawan. Dia memiliki ribuan batu giok di dunia besarnya, dan semuanya telah diserap oleh batu misterius itu. Namun, batu misterius itu tidak merasa puas. Zuawen tahu bahwa jika dia ingin memuaskan batu misterius ini, dia akan membutuhkan sejumlah besar batu giok. Mei Su telah menyebutkan bahwa ada urat biji giok di kedalaman ngarai, yang sangat cocok untuk diserap oleh batu misterius itu. Zuawen mempunyai firasat bahwa jika dia dapat membiarkan batu misterius itu menyerap cukup banyak energi, maka dia akan mampu mengungkap rupa batu itu yang sebenarnya. Ketika Mei Su melihat zuawan tidak ingin membicarakannya, dia hanya bisa berkata, oh, dan tidak ingin membicarakannya lebih jauh. Dia telah memasuki Deat Canyon untuk Jade Stonefein, dan dia tidak meragukan kekuatan zuawan. Itulah sebabnya dia bersedia menunjukkan lokasi Jade Stonefein yang tepat untuk zuawan dan masuk jauh ke dalam Deat Canyon. Mereka berdua berjalan melalui ngarai itu selama beberapa waktu. Akhirnya, mereka merasa ada yang tidak beres. Sepanjang perjalanan, ngarai itu terlalu sunyi. Mereka bahkan tidak melihat jejak binatang pembunuh. Semua ini sungguh aneh. Kita telah mencapai bagian terdalam ngarai. Zuawen berhenti dan menatap dinding batu mengjulang tinggi di depannya. Itulah akhir dari ngarai itu. Selain dinding batu ini, tidak ada apapun di sekitar mereka. Bahkan jejak binatang pembunuh pun tidak terlihat. Nona Meisu, bisakah Anda merasakan lokasi vena batu giyok sekarang? Jejak kabut melintas di mata Zuawen. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengenai apa yang salah, dia tidak tahu. Dia hanya bisa bertanya kepada Meisu tentang lokasi Jade Stonefein. Tiga ekor bulu Meisu bergoyang lembut. Sepasang matanya yang indah memandang sekeliling sambil mengamati lingkungan di sekitarnya. Tak lama kemudian, matanya tertuju ke bagian depan kiri. Di sana berdiri pilar batu tak beraturan yang tingginya setengah dari tinggi seseorang. Saudara Zuo, urat batu giyok seharusnya berada di bawah pilar batu ini. Meisu datang ke depan pilar batu. Jejak kegembiraan melintas di matanya yang indah. Hati-hati. Zuo Wen berteriak dan melangkah maju. Dia meraih tangan Meisu yang seperti batu giyok dan menariknya dengan paksa. Meisu menjerit dan melompat ke pelukan Zuawen. Pandangannya tertuju pada pilar batu. Ia mendapati pilar batu itu telah berubah menjadi ular piton raksasa yang diselimuti batu. Lebih tepatnya, pilar batu itu adalah ular piton raksasa yang menyamar. Tubuh ular piton raksasa itu setebal ember. Kepalanya yang besar membuka mata merahnya dan menatap Zuo Wen. Mulutnya terbuka lebar seolah-olah sedang marah pada Zuo Wen karena ikut campur. Mata Zuo Wen tampak serius. Aura ular piton raksasa itu sangat kuat. Ia memiliki kekuatan seorang pencipta tahap awal. Zuo Wen tentu saja tidak peduli dengan kekuatan seperti itu. Yang ia khawatirkan adalah mungkin ada lebih dari satu ular piton batu di bagian terdalam Deat Canyon. Suara mendesing. Ular piton raksasa itu mendesis dan melesat keluar seperti mata air. Ia menyapu ke arah Zuo Wen. Angin yang mencurigakan bertiup. Kau sedang mencari kematian. Zuo Wen mendengus dingin saat tangan kanannya memancarkan cahaya bening dan bening, lalu dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menangkap ular piton besar yang melintas. Kekuatan tubuh suci pangu tercurah. Ular piton raksasa itu menjerit dan kepalanya diremukkan oleh telapak tangan Zuo Wen. Kakak Zuo, lihat? Ada sebuah gua tempat ular piton raksasa itu berada tadi, kata Mei Su tiba-tiba. Baru saat itulah Zuo Wen menyadari bahwa tempat yang ditunjukkan Mei Su memang sebuah gua yang mengarah ke kedalaman bawah tanah. Ukuran gua itu hanya cukup untuk menampung satu orang. Ular piton raksasa itu melingkarkan tubuhnya dan menutupi gua itu, sehingga mereka tidak menyadarinya untuk beberapa saat. Masuk. Saat gua itu muncul, Zuo Wen segera menggendong Mei Su yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan bergegas masuk ke dalam gua. Saat Zuo Wen memasuki gua, dia segera mengeluarkan cakram susunan yang telah disiapkannya dari dunia besar dan meletakkannya di pintu masuk gua. Cakram susunan itu disiapkan oleh Zuo Wen sebelum ia memasuki Deat Canyon. Itu adalah susunan pertahanan tingkat puncak pencipta. Ia telah menghabiskan banyak upaya untuk menyiapkannya. Bang! 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 Saat Zuo Wen meletakkan cakram susunan di pintu masuk gua, serangkaian suara benturan terdengar dari pintu masuk. Seolah-olah ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang terpasang pada cakram susunan itu. Jika Zuo Wen dan Mei Su melihat pemandangan di luar gua, mereka pasti akan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Batu-batu di kedua sisi gua, yang berjarak 10 km, menggeliat. Kemudian, ular piton raksasa dengan mata merah muncul satu demi satu. Ular piton raksasa ini persis sama dengan ular piton raksasa yang baru saja dibunuh Zuo Wen. Zuo Wen tidak menyangka bahwa dinding di kedua sisi ngarai itu sebenarnya adalah ular piton raksasa yang menyamar. Mengaum 3139 Gemuruh Dinding batu di kedua sisi runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Kemudian, seekor ular piton raksasa yang sangat menakutkan keluar dari dinding batu di kedua sisi. Ukuran kedua ular piton raksasa ini jauh melebihi ular piton yang tak terhitung jumlahnya yang menggeliat di sekitar mereka. Setiap ular piton panjangnya ribuan kaki, dan permukaannya sekeras batu. Terutama di leher mereka, mereka memiliki sayap setengah lingkaran besar di punggung mereka, membuat mereka tampak seperti ular kobra raja yang lebih besar. Kemunculan kedua ular piton ini membuat semua ular piton batu lainnya di lembah itu terdiam. Mereka berhenti menggeliat dan berbaring di tanah, tak bergerak sebagai tanda menyerah. Kedua ular piton ini jelas merupakan pemimpin ular piton batu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah ular raja sejati. Merasa Kedua ular raja itu berjalan berdampingan, dan ular piton batu di depan mereka memberi jalan bagi mereka. Akhirnya kedua ular raja itu tiba di pintu masuk gua yang dimasuki Zuawen. Di pintu masuk, ada aliran cahaya yang berkilauan. Itu adalah formasi pertahanan tingkat penciptaan yang telah disiapkan Zuawen saat dia memasuki gua. Di sekitar aliran cahaya itu terlihat bercak darah dan banyak bangkai ular piton batu. Jelas terlihat bahwa banyak ular piton batu yang menabrak susunan batu saat mereka mencoba mengebor gua. Kepala mereka pecah dan berdarah, dan beberapa bahkan mati. Kedua ular raja berhenti di pintu masuk gua, dan mata merah mereka menatap aliran cahaya. Gemuruh Salah satu ular raja melesat keluar, dan kepalanya yang besar bertabrakan dengan aliran cahaya itu. Tiba-tiba aliran cahaya itu berfluktuasi hebat, tetapi kepala ular raja yang ditutupi sisi keras tetap tidak terluka. Ular raja itu mengangkat kepalanya, dan ular raja lainnya melesat keluar bagai kilat, juga menggunakan kepalanya untuk menyerang susunan tersebut. Bang! 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 Selanjutnya, kedua ular raja itu bergantian menyerang. Susunan itu bergetar hebat, dan aliran cahaya di permukaan susunan itu mulai meredup. Di dalam gua, di sisi lain susunan, wajah Zuawen dan Mei Su tidak terlihat baik. Aura kedua ular raja ini sangat mengerikan. Bahkan lebih mengerikan dari pemimpin kera iblis. Apakah kedua ular raja ini adalah binatang pembunuh Master Skyrich? Wajah cantik Mei Su pucat saat dia bertanya dengan khawatir. Kedua raja ular ini bukanlah binatang pembunuh surga yang melampaui alam, tetapi binatang pembunuh surga yang setengah langkah melampaui alam. Namun, mereka berdua sangat terkoordinasi dengan baik. Jika mereka berdua menyerang bersama, mereka pasti bisa melawan seorang Master Surgawi tahap awal. Mata Zuawen tampak suram. Kedua ular raja ini sangat sulit dihadapi. Terlebih lagi, jika mereka terus membombardir susunan seperti ini, susunan itu tidak akan bisa bertahan lebih lama. Saudara Zuawen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mei Su bertanya dengan gugup sambil menatap Zuawen. Jangan khawatir, memangnya kenapa kalau formasinya rusak? Itu hanya dua ular raja Heavenspun setengah langkah. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Mari kita menyelami lebih dalam dan temukan vena biji giok terlebih dahulu. Tatapan mata Zuawen tenang. Dengan kekuatannya, dia memang tidak takut membunuh binatang buas yang setengah langkah ke jalan Surgawi. Selain itu, dia dapat mengisi kembali energi jalan Surgawi kapan saja. Bahkan jika dia harus berhadapan langsung dengan kedua raja ular itu, Zuawen tidak akan takut. Mei Su menatap mata Zuawen yang tenang. Entah mengapa, dia merasa tenang. Dia menganggup pelan dan melihat lorong gelap di bawah. Dia berkata dengan yakin, Saudara Zuawen, urat biji giok ada di bawah. Saya bisa merasakan bahwa urat biji giok di bawah ini sangat besar. Itu pasti urat biji giok kelas satu juta. Baiklah, kalau begitu mari kita turun. Zuawen menarik Mei Su dan langsung masuk ke dalam gua. Mereka terus turun, sama sekali mengabaikan ular raja yang masih membombardir susunan tersebut. Mereka berdua berjalan terus. Setelah sekitar satu jam, mereka sampai di ujung lorong. Saat keluar dari lorong, Zuawen mendapati mereka berada di ruang terbuka yang luas. Lingkungan sekitar memancarkan cahaya hijau. Dia melihat sekeliling dan menyipitkan matanya. Dia melihat dengan jelas sumber cahaya hijau itu. Cahaya itu dipancarkan oleh biji giok yang tertanam di dinding batu di sekitarnya. Biji-biji giok ini sama sekali berbeda dengan biji-biji giok yang ada di dalam tubuh binatang pembunuh. Permukaannya sangat kasar dan pada dasarnya terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan biji giok yang saling menempel. Selain itu, permukaannya ditutupi oleh bebatuan. Zuawen melihat ke depan dan menemukan bahwa ada lorong yang besar dan luas di depannya. Lorong itu sangat dalam dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Di kedua sisi lorong, ada biji giok yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya hijau misterius. Seseorang pasti telah menambang lorong ini. Namun, tujuan orang yang menambangnya bukanlah biji giok, melainkan sesuatu yang ada di kedalaman lorong ini. Zuawen dapat melihat sekilas bahwa lorong ini buatan manusia. Selain itu, biji giok di sekitarnya pada dasarnya tidak tersentuh. Dia memiliki banyak tebakan dalam benaknya. Ini jelas tambang batu giok terbesar yang pernah kulihat. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada tambang batu giok sebesar itu di Deat Canyon. Jika kota suci Hongsuan kita bisa mendapatkan tambang batu giok ini, maka ibu tidak perlu khawatir akan kekurangan batu giok. Mei-su menatap biji giok yang memancarkan cahaya hijau. Matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zuawen mengeluarkan cakram susunan tulang binatang dan memasang susunan pertahanan tingkat penciptaan di ujung lorong. Zuawen telah mengamati tanah di sekitarnya. Tanah itu jelas jauh lebih keras daripada tanah di Deat Valley. Bahkan jika kedua ular raja di atas menyerang dengan sekuat tenaga, mereka mungkin tidak dapat menghancurkan tanah itu. Selain itu, lorong menuju ke dasar terlalu sempit. Kedua ular raja itu pasti tidak akan bisa masuk. Hanya ular piton batu kecil yang bisa masuk. Ular piton batu kecil itu memiliki kekuatan biasa. Tidak mungkin mereka akan mampu menembus formasi pertahanan tingkat penciptaan yang baru saja dia buat. Ayo pergi. Mari kita lihat ke depan. Tatapan mata Zuawen tampak serius. Dia menarik Mei-su dan berjalan masuk lebih dalam ke lorong. Tidak lama setelah Zuawen pergi, tumpukan ular piton batu menyerbu dari ujung lorong seperti hujan. Namun, ular piton batu ini dengan cepat diblokir oleh defensif arai di ujung lorong. Mereka menumpuk di lorong seperti aliran air hitam. Dua per tiga penduduk lembah kematian, Jiang Ye, Xiong Fei, dan yang lainnya telah menyadari kedua raja ular itu saat mereka muncul. Meskipun mereka cukup jauh dari kedalaman, kedua ular raja itu terlalu besar. Mereka tidak bisa tidak memperhatikannya. Binatang pembunuh yang mengerikan. Apakah kedua monster raja ular ini berada pada level master pencapai surga? Pupil mata Xiong Fei mengecil. Saat dia melihat binatang buas itu, tubuhnya gemetar. Lututnya lemas dan dia hampir berlutut. Mata Jiang Ye penuh dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa kedua raja ular yang menakutkan ini pasti telah dipancing keluar oleh Zuawen dan Mei Su. Dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan Zuawen, dia hanya peduli dengan keselamatan Mei Su. Namun, Jiang Ye tidak berani menyerbu. Kedua raja ular itu bahkan lebih menakutkan daripada pemimpin kera iblis. Dia akan mencari kematian jika dia menyerbu. Tiba-tiba kedua raja ular itu menoleh dan menatap Jiang Ye. Seketika salah satu raja ular melesat bagai kilat, berniat membunuh mereka semua. Berlari. 3.140. Ular raja itu sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan nafas, ia telah menempuh sepertiga ngarai. Wah. Akan tetapi, saat ular raja mencapai dua pertiga ngarai, ia langsung menabrak barisan pertahanan. Ular raja pusing akibat benturan tersebut, dan tubuh ularnya yang besar terdorong ke belakang karena hentakannya. Ayo pergi. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Pada saat ini, Jiang Ye dan yang lainnya telah melarikan diri ke tepi formasi. Melihat bahwa formasi telah menghalangi ular raja, mereka sangat gembira. Namun, mereka tidak berani menunda dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Setelah ular raja itu menghancurkan seluruh susunan itu, ia tidak dapat lagi melihat sosok ras asing. Ia benar-benar marah. Ras asing yang dianggapnya sebagai semut ternyata telah lolos dari bawah hidungnya. Ia tidak tahan lagi. Oleh karena itu, ia tiba-tiba bergegas keluar dan mengejar mereka lagi. Kali ini, ia harus memusnahkan ras asing sepenuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Akan tetapi, ular raja baru saja menghancurkan formasi pertahanan ketika menabrak formasi lain setelah terbang dalam jarak pendek. Kali ini, ia jatuh lebih keras lagi. Begitu kerasnya hingga ia melihat bintang-bintang dan hampir pingsan. Ular raja itu sangat marah. Ia mengayunkan ekornya yang besar dan mengerahkan banyak tenaga untuk menghancurkan susunan kedua. Namun kemudian, ular raja itu menyerbu ke dalam barisan pertahanan satu demi satu. Akhirnya, ular raja itu meraung marah tetapi tidak berani mengejar mereka. Ia takut dengan susunan itu. Setelah Jiang Ye dan yang lainnya melarikan diri dari ngarai, mereka memandang ngarai yang hitam pekat di belakang mereka dengan rasa takut dan gentar di hati mereka. Kali ini, semuanya berkat susunan Master Zuo. Jika bukan karena susunan itu, kami mungkin tidak bisa kembali. Xiong Fei duduk di tanah. Memikirkan kengerian raja ular, dia merasakan gelombang ketakutan. Dia bahkan lebih berterima kasih kepada Zuo. Para manusia binatang di belakang Xiong Fei mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Setelah selamat dari musibah, mereka makin bersyukur kepada Zuo Wen yang telah mendirikan formasi tersebut. Ekspresi Jiang Ye tampak rumit. Ia menyetujui tindakan Zuo Wen dalam menyiapkan susunan tersebut. Ia juga memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap Zuo Wen. Namun, dia sangat tertekan karena Mei Su telah ditipu oleh Zuo Wen. Dia tidak tahu apakah Mei Su masih hidup atau sudah meninggal. Menetes. 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 Suara tetesan air yang jernih terdengar dari depan terowongan. Zuo Wen menghentikan langkahnya. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tercengang. Dia dan Mei Su berjalan di lorong itu selama setengah hari dan akhirnya mencapai ujung lorong itu. Di ujung lorong itu ada ruang batu yang tidak terlalu kecil. Dan di ruangan batu ini, hal yang paling mencolok adalah kolam di tengahnya. Kolam renang itu menempati setengah ruangan batu. Kolam itu berisi cairan putih susu. Namun, permukaan kolam memantulkan bulan sabit berwarna merah tua, dan di sekeliling bulan sabit itu terdapat bintang-bintang yang terang. Bulan sabit dan cahaya bintang di sekitarnya tampak seperti bayangan yang terpantul di kolam. Namun pada kenyataannya, tidak ada bulan sabit atau bintang di atas kolam. Yang ada hanyalah stalaktit berwarna putih susu. Di ujung stalaktit yang tajam, terdapat tetesan cairan berwarna putih susu. Jelas, kolam ini terbentuk dari akumulasi tetesan cairan tersebut. Ketika Zuawan melihat kolam aneh ini, pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Apakah ini susu gelombang bintang bulan merah? Zuawan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi gembira. Susu gelombang bintang bulan merah adalah obat ilahi penembus surga. Susu ini mengandung energi jalan surgawi yang sangat kaya. Dikatakan bahwa menggunakan Crimson Moon Star Wave Milk secara langsung untuk berkultivasi puluhan kali lebih efektif daripada menggunakan kristal asal jalan surgawi kelas tertinggi. Ini menunjukkan betapa berharga dan kuatnya Crimson Moon Star Wave Milk. Selain itu, susu gelombang bintang bulan merah adalah salah satu dari enam obat ilahi penembus surga yang digunakan untuk memurnikan pil suci pengembunan roh enam keinginan. Mei Su juga mengenali susu gelombang bintang bulan merah. Ketiga ekornya yang berbulu bergoyang-goyang dengan gembira. Hmm. Saat Zuowen memasuki ruangan batu, dia langsung merasakan hembusan angin yang mengerikan menerpa. Hembusan angin ini mengandung daya hisap yang kuat. Seperti tangan raksasa, ia menarik Zuowen ke kiri dan depan. Ekspresi Zuowen sedikit berubah. Dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan kekuatan tubuh suci pangu meletus. Kakinya meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Kemudian, Zuowen dengan enggan menarik dirinya keluar dari ruang batu. Wajah cantik Mei Su sedikit berubah. Dia menatap Zuowen dengan khawatir dan bertanya, kakak Zuowen, kamu baik-baik saja. Zuowen melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian, matanya tertuju pada sisi kiri ruangan batu, dekat kolam renang. Hembusan angin aneh tadi tiba-tiba datang dari tempat itu. Zuowen dengan santai menarik sepotong batu giok dari dinding dan melemparkannya ke ruang batu. Kemudian, Zuowen jelas merasakan daya hisap yang kuat datang dari ruang batu. Kemudian, dia melihat pusaran air aneh tiba-tiba muncul di sisi kiri kolam. Pusaran air ini tidak besar, hanya seukuran telapak tangan. Hembusan angin kecil bertiup dari pusaran air dan menyapu batu giok ke dalam pusaran air. Kemudian pusaran air itu menghilang dan ruangan batu itu kembali normal. Mata Zuowen kabur. Dia tidak bisa melihat melalui pusaran air di sisi kiri kolam. Hembusan angin yang keluar dari pusaran air hampir menyapu bersihnya. Jika dia tidak melepaskan kekuatan tubuh suci pangu, akibatnya tidak akan terbayangkan. Zuowen mulai memobilisasi kekuatan panji pangu dalam jiwanya. Ia berencana menggunakan panji tersebut untuk memperluas indera jiwanya. Di Slaughter Heavenly Domain, Spirit Sense dilarang. Tidak seorang pun dapat menggunakannya, dan Zuowen tidak terkecuali. Namun, panji pangu merupakan pengecualian. Panji tersebut merupakan benda milik pangu, harta karun tertinggi yang telah ada sejak awal terbentuknya langit berbintang. Kalau Zuowen menggunakan kekuatan panji pangu, indera jiwanya dapat dipadatkan hingga ke taraf yang mengerikan. Namun, hal itu akan sangat merugikan bagi roh. Zuowen jarang menggunakan pangu banner untuk memadatkan indera rohnya. Namun sekarang, pusaran air di sisi kiri kolam Scarlet Moon Stellar Milk memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia harus menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa situasi pusaran air tersebut. Jika tidak, dia tidak akan berani memasuki ruang batu untuk mengambil Scarlet Moon Stellar Milk. Cahaya kemasan bersinar di antara kedua alis Zuowen. Kemudian, embusan Spirit Sense keluar dari antara kedua alisnya. Saat indera rohnya tersapu, Zuowen mengeluarkan batu giyok lain dari dinding dan melemparkannya ke ruang batu. Pusaran air itu muncul lagi, menyapu hembusan angin yang sama dan menyapu batu giyok ke dalam pusaran air. Pada saat ini, indera roh Zuowen melesat bagaikan kilat dan memasuki pusaran air. Saat indera rohnya memasuki pusaran air, Zuowen melihat sosok yang duduk bersila di dalamnya. Sosok itu adalah kerangka berwarna hijau. Kerangka hijau itu duduk dengan tenang sambil menyilangkan kaki. Tubuhnya mengandung aura kuno dan kuat yang perlahan menyebar seperti lautan awan.